PT KAI mengeluarkan aturan baru dengan mewajibkan penumpang kereta jarak jauh berusia di bawah 12 tahun untuk memiliki dokumen hasil negatif tes usap PCR yang berlaku 3x24 jam. Aturan ini sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan No. 112 Tahun 2021 tentang persyaratan naik kereta api jarak jauh pada libur natal dan tahun baru. Di penghujung tahun saat natal dan tahun baru, terdapat aturan tentang kewajiban tes usap PCR bagi penumpang kereta berusia di bawah 12 tahun. Aturan tersebut merujuk Surat Edaran Kementerian Perhubungan No. 112 Tahun 2021. Dalam aturan itu mengatur kewajiban anak usia 12 tahun ke bawah agar memiliki surat PCR negatif COVID-19 apalagi menumpang kereta api jarak jauh. Surat PCR itu berlaku 3x24 jam dan diberlakukan saat musim libur akhir tahun. Merespon aturan soal surat PCR itu, PTKI 26 Yogyakarta menyediakan fasilitas tes PCR di Stasiun Tugu Yogyakarta dengan tarif Rp165.000 selama periode natal dan tahun baru. Sedangkan khusus anak atau penumpang usia 12 tahun ke bawah, mulai tanggal 24 Desember hingga 2 Januari, wajib menyertakan hasil negatif rapid test PCR yang berlaku 3x24 jam. Tidak berlaku rapid test antigen. Kalau yang lain, dalam kondisi sehat, pakai masker dan menjaga jarak. Untuk wilayah operasi DOP-6 sendiri, layanan tes PCR selama libur natal dan tahun baru ada di Stasiun Tugu Yogyakarta dan Stasiun Solo Balapan.